Setelah dua kali mangkir panggilan penyidik sebagai tersangka, akhirnya KoAP diamankan secara paksa oleh Polga Jambi di Jakarta. Afandi Susilo alias KoAP selaku Kepala Cabang PT Senar Bintang Samudera atau SBS di Jambi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat kapal tongkang diamankan oleh polisi. PLH Kasubit Penmas Bitumas Polga Jambi Kompol Amin Nasution membenarkan penangkapan itu. Amin menyebut tersangka KoAP ditangkap di Jakarta pada 12 Juni 2024 di Nihari. Saat ini KoAP masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Polga Jambi. Ya, Bandara dari Diatara Punggilan Umum sudah mengambangkan yang bersangkutan dan saat ini sedang menuju ke Polga Jambi. Penangkapan secara paksa ini dilakukan karena KoAP mangkir dua kali panggilan penyidik sebagai tersangka. Dan untuk proses selanjutnya, KoAP akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai tersangka terkait kasus penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat dokumen.